Halo Reader Kumparan, gue Jovi Nah, kemarin gue habis menghadiri acara peluncuran trio smartphone baru dari Samsung Yaitu Galaxy S10, S10 Plus, dan S10e Gue mendapat kesempatan untuk nyobain langsung HP Galaxy S10 Plus selama di San Francisco kemarin Nah, buat kalian yang pengen tau Kayak gimana sih rasanya yang megang HP Galaxy S10 Plus Nih, dilihat videonya berikut ini Halo Reader Kumparan, kali ini gue bakal hands-on smartphone terbaru dari Samsung Yaitu Galaxy S10 Plus Nih, di tangan gue udah ada smartphone-nya yaitu Galaxy S10 Plus Nah, ada fitur baru apa aja sih di Galaxy S10 Plus ini? Yang pertama yang paling jelas kita lihat mungkin bisa yaitu punch hole Adanya punch hole atau lubang berwarna hitam di layarnya Lubang berwarna hitam di layar ini dipakai Samsung untuk menempatkan kamera selfie-nya Kenapa? Agar layarnya tampak lebih luas dan lebih full di bagian depannya Selain itu, Samsung juga jadi tidak perlu menggunakan notch atau poni Untuk layar Galaxy S10 Plus ini ukurannya adalah 6,4 inci Dynamic AMOLED Yang aspek rasionya 19 banding 9 Dan di bagian atas dan bawahnya masih tampak ada bezel sedikit ya Sementara untuk kiri kanannya sudah curve dan tampak sudah bezel-less untuk kiri kanannya Oh iya, ini gue pake Galaxy S10 Plus yang prism wide dengan varian RAM 8GB dan juga memori internal 128GB Buat kalian yang masih suka denger lagu pakai headphone dengan kabel Tenang karena di Galaxy S10 Plus ini masih tersedia jack headphone di bagian bawahnya Sementara itu, di bagian samping ada tombol asisten digital milik Samsung yaitu Bixby Menurut gue, selama digenggam di tangan, Galaxy S10 Plus ini terasa compact dan nyaman Walaupun ukurannya terbilang besar yaitu 6,4 inci Salah satu fitur menonjol lainnya dari Galaxy S10 Plus adalah kamera belakangnya yang ada 3 nih Nah, masing-masing dari kamera belakang Galaxy S10 Plus ini Resolusinya adalah 12MP untuk lensa telephoto 12MP untuk lensa wide angle Dan juga 16MP untuk lensa ultra wide angle Untuk kamera selfie-nya sendiri ada 2, yaitu resolusinya masing-masing 10MP dan 8MP Fitur lainnya dari Galaxy S10 Plus yang menarik adalah adanya ultrasonic in display fingerprint Apa sih itu? Jadi ultrasonic in display fingerprint adalah sensor pemindai sidik jari dari Galaxy S10 Plus ini bisa dilakukan di layar Lalu ada satu fitur lagi yang menarik dari Galaxy S10 Plus yaitu wireless power share Jadi dengan wireless power share ini pengguna Galaxy S10 Plus bisa membagikan daya baterainya ke perangkat lain Jadi disini memang ada fiturnya wireless power share tinggal kita aktifkan Setelah aktif, kita tempelkan perangkat lainnya di Galaxy S10 Plus ini Dan kemudian akan secara otomatis mengisi daya baterai dari perangkat lainnya tersebut yang ditempelkan ke Galaxy S10 Plus Untuk dapur pacunya, Galaxy S10 Plus ini dibekali chipset Snapdragon 855 atau Exynos 9820 Untuk pasar Indonesia sendiri, Galaxy S10 Plus ini dibekali oleh chipset Exynos 9820 Sementara untuk kapasitas baterainya yaitu sebesar 4.100 mAh Lebih besar dibandingkan Galaxy S10 atau Galaxy S10e Nah, kalau dibandingkan dengan Galaxy S9 Plus memang ukuran dari Galaxy S10 Plus ini lebih besar Kebetulan gue megang juga nih Galaxy S9-nya Untuk Galaxy S9 ini ukurannya 6,2 inci, sementara Galaxy S10 Plus 6,4 inci Jadi memang lebih besar Galaxy S10 Plus Lalu untuk kamera belakangnya juga, Galaxy S9 Plus masih menggunakan 2 kamera Sementara Galaxy S10 Plus sudah menggunakan 3 kamera Nah, pasti pada penasaran kan pengen lihat seperti apa sih hasil-hasil foto dan juga video dari kamera Galaxy S10 Plus Yuk, dilihat videonya di berikut ini Fitur kamera memang menjadi andalan utama dari Galaxy S10 Plus Dengan 3 lensa yang memiliki fungsi berbeda-beda Yaitu telephoto, wide angle, dan juga ultra wide angle Pengguna bisa mengambil gambar atau video dengan teknik yang bermacam-macam Selain itu, kamera Galaxy S10 Plus juga sudah didukung fitur AI atau kecerdasan buatan Beberapa fitur AI pada kamera Galaxy S10 Plus Di antaranya adalah scene optimizer Untuk mengenali dan lebih akurat memproses gambar Serta shot suggestion atau merekomendasikan komposisi otomatis dalam membingkai foto Halo, hari berkumparan Sekarang gue lagi di Golden Gate Street Terima kasih telah menonton! Oke, itu dia video hands-on Samsung Galaxy S10 Plus selama gue di San Francisco Gimana menurut kalian? Keren kan HP-nya? Nah, kalau menurut gue kesimpulannya adalah Galaxy S10 Plus ini worth it untuk kamu yang memiliki budget Dengan harga Rp. 14 jutaan untuk memiliki Galaxy S10 Plus Kenapa? Karena fitur kameranya memang oke banget Terutama ketika merekam video Karena adanya fitur super steady Selain itu, beberapa fitur lainnya seperti Wireless Power Share dan juga In Display Fingerprint-nya Sangat membantu gue selama menggunakan Galaxy S10 Plus Nah, sebagai tambahan informasi Galaxy S10 Plus di Indonesia ini dijual dengan harga mulai Rp. 14 jutaan Untuk varian RAM 8GB dan memori internal 128GB Lalu varian RAM 8GB dan memori 512GB dijual Rp. 18,5 jutaan Sementara varian yang paling tingginya yaitu RAM 12GB dan memori internal 1TB dijual Rp. 24 jutaan Nah, sekian hands-on Samsung Galaxy S10 Plus dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Youtube Kumparan dan live video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya See you!